Ya Bang, dalam hal tentang UMK 2020, kami dari Komisi 3 yang membidangi kerenatan pekerjaan. Pada prinsipnya, sebagai penyambung kawan-kawan pekerja yang saat ini, kami merasakan bahwa kenaikan UMK 2020 itu belum sesuai yang mereka harapkan. Kenapa mereka beralasan sesuai yang mereka harapkan? Karena dalam dua tahun ini, di Batang, upah sektor yang selama ini sebagai pembeda atau supaya sama-sama industri kecil juga bergerak, industri besar juga bergerak, maka ada pembeda tentang upah itu di PP78. Harusnya itu dilaksanakan. Di saat itu dilaksanakan, buruh Batang itu pada prinsipnya, dia akan konsen di upah sektor. Kalau semua dipukul harta dengan UMK 2020 ini, secara tidak langsung, perusahaan-perusahaan besar itu berlindung di perusahaan-perusahaan kecil. Yang berat yang kecil. Kenapa yang berat kecil? Mau nggak mau, posisi dengan kenaikan sekarang, dan sebagian pekerja itu belum menerima kenaikan itu. Wajar, karena upah sektornya dihilangkan. Maka, kami dari Komisi 4 berharap pemerintah sebagai penengah dalam pembahasan upah sektoran ini, segera wujudkan upah sektoran yang diatur di PP78 itu. Supaya UMK yang 2020 ini, memang sebenarnya ini untuk jaring pengaman. UMK ini untuk jaring pengaman. Tapi perusahaan rata-rata menggunakan bahwa UMK itu adalah, ya, udah, itu cukup dikasih UMK. Mau kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dikasih UMK. Upah sektor sudah hilang. Saya rasa itu, Bang, untuk jawaban. Saya mengenai tanggapan saya mengenai UMK 2020. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.